Menjelang puncak perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan ritual keagamaan mendaktirta atau pengambilan air suci yang sudah disemayamkan di dalam komplek Candi Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta pada minggu 10 Maret. Air suci nantinya akan dipercikan kepada seluruh umat Hindu yang hadir dalam upacara Taur Agung Kesanga. Setelah prosesi mendaktirta selesai, dilanjutkan prosesi pradaksina atau mengelilingi Candi Siwa searah jarum jam. Ritual keagamaan ini sebagai wujud penyucian diri umat dan alam semesta sebelum melaksanakan catur berata agar diberikan perlindungan dan keselamatan. Menyemayamkan tirta, tirta yang diambil dari sedul penjuru, ini kita semayamkan di dalam pilih Candi Siwa. Kemudian hari ini, pagi ini kita ambil untuk keperluan upacara dalam rangka mencucikan buah anak agung dan buah anak alet. Buah anak agung itu jakar raya, buah anak alet itu badan kita. Perayaan Hari Raya Nyepi Umat Hindu pada tahun ini bersamaan dengan awal puasa Ramadan bagi Muslim. Hal ini menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang turut hadir dalam upacara perayaan Nyepi di Candi Perembanan mengatakan, peristiwa ini sangat langka dengan perbedaan 500 tahun hitungan antara tahun Saka dan Hijriya. Ini ada titik temu antara tahun Saka 1946 dengan tahun Hijriya, 1446. Jadi tepat titik temu 500 tahun. Dan ini dalam sejarah peradaban belum tentu akan terjadi lagi 100 tahun lagi. Dan ini suatu peristiwa yang sangat bagus karena peristiwa dua-duanya itu adalah dalam rangka pencucian diri baik nyepi maupun ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik untuk bangsa Indonesia. Perayaan Hari Raya Nyepi kali ini mengusung tema Sat Cita Ananda yang bermakna penyucian diri di Hari Nyepi senantiasa mengedepankan kebenaran dalam setiap tindakan dan keputusan untuk mewujudkan kebahagiaan dan pencapaian kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.